Dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tangkap pengangguran saat pandemi COVID-19 ini juga mengalami peningkatan. Dimana Kepala BPS, Margo Yuwono, mengatakan tingkat pengangguran bisa menjadi masalah sosial. Ya, pengangguran usia 20 hingga 24 tahun meningkat 3,36 persen. 14,3 persen pada Februari 2020 menjadi 17,66 persen pada Februari 2021. Kepala BPS juga mengatakan pendidikan SMA dan lulusan perguruan tinggi paling banyak menganggur. Nah, itu dia ya yang menjadi informasi yang cukup viral juga dari IG, IDX Channel pada pagi hari ini. Kita lihat komentar-komentarnya ya, ini saya yang pertama pemirsa. Ada Rade Rai Ibrahim, tapi justru lowongan pekerjaan banyaknya buka untuk range umur segitu loh. Alias tadi 20 hingga 24 tahun. Fresh graduate ya. Fresh graduate. Nah, ini kadang yang menjadi persoalan juga. Bahwa lowongannya cukup banyak, tapi cukup banyak juga di umur-umur ini yang memang masih menganggur. Jadi memang mungkin saja ada yang menganggur, tapi sebetulnya bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu ya. Betul. Kita ke komen berikutnya, Prisa. Ini dari Kav. Nofrian Wahyu, kalau dia bisnis, KTP-nya masih pelajar atau mahasiswa, pengangguran enggak? Wah, ini pertanyaan yang harus dijawab ini oleh pemerintah ataupun BPS, Prisa. Wira swasta biasanya kan? Wira swasta, begitu tadi. Iya, berarti bukan pengangguran dong ya? Bukan pengangguran. Tapi saya suka ingin loh, banyak sekali umur-umur 20-an ini yang sudah punya bisnis, Pajar. Dan ternyata omset bisnisnya jauh lebih besar dibandingkan terkadang yang kerja di kantoran. Iya, itu makanya tadi saya sebut bisa saja bukan menganggur, tapi memang sudah memulai bisnisnya sejak awal. Iya, karena sudah lebih banyak yang tertarik membuka usaha dibandingkan dengan kerja formal gitu ya. Betul sekali. Ada satu komentar lagi, Prisa, yang belum dibacakan? Dari Dimsam. Katanya, saran buat teman-teman yang masih muda, tingkatkan skill kalian. Kalau sudah ada skill, insya Allah pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Dan jangan takut belajar, banyak platform skill development online. Percaya, ada investasi, waktu, plus uang untuk belajar skill baru pasti akan balik berlipat-lipat. Ini mindset dari Dimsum underscore 27 sepertinya positif sekali ya, Prisa. Jangan sia-siakan waktu, belajar saja karena banyak sekali platform yang sudah tersedia. Tapi kita harapkan memang pembukaan lapan pekerjaan tetap bisa ada gitu ya meskipun di tengah pandemi COVID-19. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menonton!